Intro Halo Fiverr, selamat datang kembali di channel 5 Cinema Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu Masih bersama Mimin Uwi yang dudai jelita Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Asurado Yang dirilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan keadaan sebuah penjara di Korea Yang berubah 180 derajat dari sebelumnya Perubahan ini disebabkan oleh kedatangan seorang mafia Yang paling ditakuti di Korea Dan juga seorang kepala sipir yang memiliki dendam terhadap sang mafia Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi mending stay tune ya Sambil hamblem Ini dia alur film Asurado Film berawal di sebuah lapas Dimana kubu deho dan kubu doksa membuat kerusuhan yang dipicu hal sepele Kepala sipir, Mu Yong memutuskan untuk memindahkan salah satu pimpinan kubu ke penjara lain Agar kondisi tetap aman dan terkendali Karena saat ini Mu Yong sedang dalam masa peninjauan promosi jabatan Namun kepala divisi keamanan, Lee Haim Yong Menjelaskan jika salah satu dari mereka dipindahkan Akan kembali memicu kerusuhan Pimpinan kubu bernama Kim Dae Ho Terciduk membawa sebuah senjata yang siapkan untuk digunakan menghabisi doksa Dae Ho beranggapan jika dia berhasil menghabisi doksa Dia akan menjadi penguasa satu-satunya di penjara tersebut Pemimpin dua kubu ini, Dae Ho dan Doksa selalu diperlakukan istimewa oleh Pak Lee Saat jam makan siang, seluruh penghuni sel hanya diberi makanan seadanya Sedangkan mereka bisa memilih menu apa yang mereka mau Beberapa petugas sipir melakukan patroli seperti biasa Ngecek semua kamar sel tahanan Dan beberapa tahanan bandel yang kucing-kucingan melakukan aktivitasnya saat malam hari Kesokan harinya, Muyong terlihat cemas Mengatakan kepada Pak Lee bahwa tak lama lagi seorang mafia kelas berat akan datang Lagi-lagi keributan antara kubu Dae Ho dan kubu doksa terjadi Kali ini doksa menantang Dae Ho untuk bertarung Ternyata doksa mengetahui bahwa Dae Ho sebelumnya telah berencana membunuhnya Saat cek cok mulut tak kunjung memberi solusi Penyelesaian pun berakhir di arena adu jotoas Pertarungan yang dimulai dari anak buah mereka pun terjadi begitu sengit Kali ini giliran Dae Ho dan doksa melanjutkan pertarungan Keadaan kian memanas saat pertarungan Dae Ho melawan doksa Namun petugas dengan cepat menghentikan perkelahian mereka Atas kejadian tersebut Dae Ho dipanggil oleh Pak Lee Di sini Pak Lee mencoba untuk memujuk mereka agar mau berdamai Tetapi mereka kekeh tidak mau berdamai satu sama lain Keesokan harinya mafia yang dimaksud kepala sipir akhirnya tiba di penjara Dia adalah Lee Tesik De Ho yang merasa dirinya paling berkuasa membuat Tesik kesal karena ucapannya Tesik yang ditahan di sel tahanan khusus pun ditemui oleh kepala sipir Kepala sipir pun meminta agar Tesik bisa membantunya untuk mengendalikan doksa dan Dae Ho Yang selalu membuat masalah Sebagai imbalannya Kepala sipir pun menjanjikan akan berusaha untuk membantu Tesik selama berada di dalam penjara Masa lalu Tesik terungkap saat anak buah Dae Ho ingin mengetahui identitas Lee Tesik yang disebut-sebut sebagai legenda tersebut Ternyata Tesik awalnya hanya seorang satpam yang tidak sengaja bertemu dengan kelompok gangster Karena ingin membantu seorang wanita Hingga pada suatu hari Dia bertarung sendiri melawan kelompok yang berjumlah seratus orang Dan dia mampu mengalahkan seratus orang itu Sehingga dia dikenal menjadi seorang mafia nomor satu di Korea Keesokan harinya untuk pertama kalinya Lee Tesik masuk ke lapangan tempat berkumpulnya para tahanan Lee Tesik ditemui dan diberi hormat oleh Dae Ho dan juga Doksa Kemudian Tesik yang sebelumnya sudah diperintahkan untuk mengendalikan dua kubu ini pun meminta mereka berdua untuk berdamai Kepala sipir yang melihat kejadian langkah ini pun sangat senang karena akhirnya dia bisa tenang Tidak akan ada lagi pertarungan antar kubu di dalam penjara Setelah itu terlihat kini para tahanan pun telah berdamai satu sama lain Menciptakan sebuah kedamaian dan rasa kekeluargaan Saat ini Tesik juga telah dijadikan tahanan biasa Dan dipindahkan ke dalam sel Dae Ho agar bisa berbaur dengan tahanan lain Tak terasa waktu berlalu Kepala sipir Pak Muyong kini telah dipromosikan menjabat penjara wanita Di saat bersamaan penjara itu pun dipilih menjadi penjara teladan Karena kedamaian yang terjalin antara tahanan saat ini Kemudian untuk merayakan keberhasilan mereka Sekaligus perpisahan karena Kepala Sipir akan dipindah tugaskan sesuai jabatannya saat ini Kepala Sipir pun mengadakan pesta hiburan untuk para tahanan Beberapa hari kemudian terlihat Kepala Sipir penjara yang baru, Jo Byong, tiba di penjara Lalu Pak Lee menjelaskan tentang keadaan penjara ini kepada Jo Byong Termasuk kedamaian dan ketenangan yang terjadi semenjak kedatangan Lee Tesik Dan saat ini mereka sangat bergantung kepada Tesik dalam masalah kedamaian Mendengar penjelasan Pak Lee, Jo Byong terlihat sangat marah Dan hukum Pak Lee Lalu dengan raut wajah penuh marah Pak Lee pergi menuju sel tahanan Meminta semua tahanan untuk berkumpul Saat melihat salah satu anak buah deho tengah bermalas-malasan Membuat Pak Lee sangat marah Dan memukul napi tersebut Tesik yang menyadari hal tersebut pun meminta Doksa dan deho untuk menuruti perintah dengan ikut bekerja Kemudian Pak Lee kembali menghadap Jo Byong Pak Lee diberi tugas untuk memeriksa semua kamar sel dan mengurung semua pimpinan tahanan Agar tidak terjadi kekacauan saat pemeriksaan berlangsung Saat para sipir melakukan pemeriksaan Mereka menemukan banyak rokok, senjata tajam, bahkan naraos Peraturan di dalam penjara pun semakin tak manusiawi Dimana para tahanan hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi Dan mereka diberi jatah makanan yang kurang layak untuk dikonsumsi Tesik yang berada di dalam sel terkejut saat melihat Jo Byong menjabat sebagai kepala sipir yang baru Sin pun beralih ke masa lalu Terlihat beberapa pemuda tengah berpesta di sebuah tempat karaoke Dengan ditemani beberapa orang gadis Di tengah pesta salah satu pemuda mencampur minuman dengan nahraos Dan meminta gadis bernama Horan yang duduk di sampingnya untuk meminumnya Tapi Horan menolak Penolakan itu pun membuat pemuda ini marah dan kehabisan kesabaran Sehingga Horan mendapat hantaman keras dari sebuah botol minuman yang dibawa pemuda tersebut Di saat bersamaan Tesik yang juga pemilik tempat karaoke itu pun ikut masuk ke dalam ruangan itu Mencoba untuk menenangkan pemuda yang sedang mengamuk Namun pemuda ini malah mengambil sebuah botol dan mencoba untuk menyerang Tesik Pemuda itu malah terpleset dan pecahan botol itu mengenai dirinya sendiri Yang membuatnya tewas seketika Itu sebabnya Tesik dihukum penjara selama 5 tahun atas meninggalnya anak dari Jobyong Walaupun itu bukan kesalahannya Akan tetapi karena dendam kepala sipir kepada Tesik Membuatnya melakukan berbagai macam cara sehingga Tesik mendapat tambahan hukuman selama 1 tahun Dan entah kebetulan atau ada unsur kesengajaan Lalu Jobyong diangkat menjadi pengganti kepala sipir di tempat ini Agar dia bisa menyiksa dan membuat Tesik bisa dipenjara seumur hidupnya Pali sangat tertekan Namun karena ia takut kehilangan pekerjaannya Dia hanya bisa meneruti perintah dari Jobyong Ditambah lagi Jobyong meminta Pali untuk membalikan Doksa dan Deho ke dalam sel mereka Pali juga diperintahkan untuk meminta mereka kembali seperti dulu Saling bermusuhan agar bisa merasakan aura penjara sesungguhnya Kemudian Jobyong meminta Pali untuk memaksa orang yang menyimpan nahrawas di dalam selnya Untuk memberikan pernyataan palsu bahwa pemasok obat-obatan terlarang di penjara itu adalah Tesik Agar Tesik mendapat hukuman tambahan Keesokan harinya Horan pergi menjenguk Tesik Yang sedang mendekam di penjara Akan tetapi Horan langsung dibawa ke ruangan kepala sipir Atas perintah dari Jobyong Jobyong memberitahu Horan Jadi dia ingin memberi keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya Horan yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Tesik pun langsung percaya Dan meminum kopi yang telah dicampur dengan obat tidur Jobyong sempat melecehkan Horan dan memotret tubuh Horan Tak lama Tesik dibawa masuk ke dalam ruangan Jobyong Tesik pun sangat marah karena melihat Jobyong telah berani melecehkan istrinya Namun Tesik tidak mampu berbuat apa-apa karena tangan dan kakinya dibergol Sampai akhirnya dia pingsan karena dipukul oleh Pali atas perintah dari Jobyong Setelah itu Doksa dipanggil oleh Jobyong Jobyong mengatakan Doksa akan dibebaskan bersyarat Asalkan dia mau menyandra Horan dan menangkap Tesik jika dia berani kabur dari penjara Doksa yang sangat rindu dengan ibunya yang tengah sakit keras pun menyetujui tawaran itu Agar dia bisa bertemu dan merawat ibunya Kesokan harinya terlihat Tesik dibantu kabur oleh seorang tahanan Yang juga ditahan di sel khusus karena berani melawan Kemudian Tesik yang telah keluar dari sel pun menemui Deho Karena dia berencana akan menghabisi Jobyong Akan tetapi hal itu dilarang oleh orang-orang Deho Karena melihat penjagaan saat ini sangat ketat Mendengar hal itu Tesik baru sadar bahwa Horan dalam bahaya Dan meminta Deho serta semua tahanan untuk membuat keributan Agar dia bisa kabur Pali yang tengah memerintahkan para pesipir untuk mengamankan para tahanan pun melihat Tesik yang menyamar akan kabur Akan tetapi dia membiarkan Tesik dan senang melihat Tesik yang berhasil kabur Setelah itu Pali melapor kepada Jobyong bahwa Tesik telah kabur dari penjara Akan tetapi Jobyong yang terlihat sangat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi Oleh sebab itu dia sudah mengatur Doksa berada di luar untuk menangkap Tesik Lalu Pak Li mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berlagas sedang tidak terjadi apa-apa Sementara itu Tesik yang berada di luar penjara segera mencari keberadaan istrinya Sampai akhirnya dia bertemu dengan anak buah Doksa Dan dengan cepat Tesik melumpuhkan mereka agar mendapat informasi keberadaan Doksa saat ini Terlihat Pak Menteri telah tiba dan langsung disambut oleh Pak Li dan beberapa wartawan Di tempat lain akhirnya Tesik bertemu dengan Horan yang ditahan anak buah Doksa Namun di saat bersamaan Doksa datang bersama petarung terbaiknya yang langsung menyerang Tesik Di saat Tesik berhasil mengalahkan Doksa Ia tidak sadar kalau Doksa diam-diam mengeluarkan sebilah pisau dan menusuknya Tesik yang sedang terluka pun segera membawa Horan untuk kabur Lalu Tesik yang sudah terjebak pun meminta Horan untuk kabur dan melapor polisi Bahwa Tesik telah kabur agar bisa menyelamatkan mereka berdua Tesik kembali berpepesan dengan Doksa sehingga habak bubek pun terjadi di antara mereka berdua Akhirnya mereka berdua pun tergeletak tak berdaya Doksa pun mengungkapkan kalau Doksa telah diperlat oleh Job Yong Akan tetapi Doksa telah membeberkan beberapa informasi kepada salah satu rekan reporternya Agar bisa menghancurkan Job Yong Tesik pun memberikan informasi yang terjadi sebenarnya di dalam penjara Mereka dikejutkan dengan kedatangan para reporter Yang menanyakan perihal kaburnya Tesik dan ingin mengkonfirmasi kebenaran Bahwa Job Yong telah membuat bukti dan saksi palsu Seketika Job Yong tidak bisa menjawab pertanyaan dari reporter itu Lalu memerintahkan Pak Lee untuk mengusir mereka Pak Menteri yang melihat beberapa bukti di ponsel Job Yong Segera memerintahkan untuk menangkap Job Yong Di akhir film Doksa dan Tesik dengan keadaan yang terluka kembali ke penjara Dan langsung diamankan oleh para sipir Waktu berlalu Penjara pun kembali damai dan tenang seperti sebelumnya Terlihat juga saat ini Pak Lee telah diangkat jadi kepala sipir Tamat! Oke sekian alur cerita episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye